Pemirsa masa tugas Bupati dan Wakil Bupati Sumedang berakhir, Doni Ahmad Munir dan Erwan Setiawan pamit dan ucapkan salam perpisahan kepada warga dan seluruh ASN Pemkab Sumedang. Uriknya ketika meninggalkan gedung negara, keduanya mengembudikan mobil sendiri tanpa ditemani ajudan dan sopir yang selalu mengawal dan mengantarnya seperti ketika masih menjabat. Acara pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang yang telah berakhir masa tugasnya diwarnai prosesi pelepasan yang telah disiapkan sejumlah pihak. Usai melakukan pawai arak-arakan kendaraan hias, keduanya dilepas dengan upacara militer yaitu pedang pora yang telah disiapkan pihak panitia. Bekerja sama dengan TNI Onif Raider 301 PKS. Mantan Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir dan Wakilnya Erwan Setiawan mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama selama dirinya menjabat Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumedang. Menurut keduanya, dengan kebersamaan dan kolaborasi semua pihak, semua akan bisa terrealisasi sesuai harapan dan keinginan. Terima kasih, rekan wartawan, kerjasamanya selama ini bermitra dengan baik dengan PMDA untuk menyampaikan informasi tentang berbagai program kegiatan PMDA pada masyarakat. Tidak ada artinya kami tanpa para wartawan yang sentiasa membantu untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga informasi tentang kebijakan program dan pembangunan sehingga masyarakat mendapatkan informasi lebih mudah dan lebih cepat. Yang kedua, hari ini selama wabuk dilepas oleh pemerintah daerah dan masyarakat sumedang. Terima kasih atas antusiasma masyarakat dalam pelepasan kami. Terima kasih atas inisiatif dan aktivitas PMDA lepas kami seperti saat ini yang telah bisa menjabarkan apa yang menjadi pembangunan kami. Karena saya dan Pak Bapak Buk mulai titik pamiangan berangkat mencalonkan mikonnya itu dari Dharma Raja. Dan sekarang sudah selesai, masa jamatan tuntas 5 tahun, dan ini pun dilepas dimulai dari Dharma Raja. Dimulai dengan doa di Dharma Raja, dilepas oleh masyarakat di sana, sampai dengan ke Tiga Kalong dan naik ke Kereta Nagapaksi ke Alun. Jadi luar biasa, saya sangat terharu mendapatkan apresiasi, beratusiasme, perhatian masyarakat yang begitu luar biasa bagi kami. Prosesi pelepasan semakin menarik ketika keduanya memasuki mobil masing-masing dan mengemudikan kendaraannya sendiri tanpa adanya sopir ataupun ajudan yang selalu mengawal mereka di setiap tugasnya.